Pada video yang lalu, kita telah menyelesaikan perjalanan part 1, part 2, penelusuran jalur rel kereta lori nonaktif ini. Dan di part 3-nya, saya sempatkan mampir ke Ekstasiun Kasian. Dan pada video ini, kita akan melanjutkan perjalanan mulai dari jalur rel yang ada di daerah Kasian, hingga nantinya sampai ke jalur rel yang tampak meruncing itu. Itu dulunya merupakan area sekitar PG Berdadung yang ada di Tutul. Namun, saat ini PG Berdadung sudah tidak ada ya, sudah rata dengan tanah. Dan bekas berdirinya PG Berdadung tersebut sekarang sudah menjadi kebun tebu. Dan di jalur ini, kita akan menemui beberapa percabangan. Dan kita juga menjumpai bekas jalur segitiga, yang salah satu jalurnya yang mengarah ke selatan itu menuju ke sebelah timur dari Gunung Sadeng atau Gunung Kapur Grenden. Oke, langsung saja kita mulai penelusuran jalur kereta lori nonaktif ini. Yuk kita lanjutkan perjalanan ke arah Balung. Rel lori berada di sebelah kanan kita, di atas. Jalur relnya berada di sebelah kanan, di atas. Kita masih lanjut ke arah Balung. Ini dia relnya, kelihatan. Sebagian besar tanah untuk tijakan bantalan rel sudah terkikis ya. Jadi kebanyakan rel di sini sudah menggantung semuanya. Baik pak. Dan di depan ada perlintasan dengan jalan raya Balung Puger. Jalan raya yang mengarah ke kiri atau ke utara ini menuju ke Balung. Sedangkan jalan raya yang ke kanan atau ke selatan ini menuju ke Puger. Kita akan terus mengikuti jalur rel kereta lori ini. Dan di depan itu ada pos penjaga palang pintu kereta lori ya. Masih ada posnya. Pos untuk penjaga palang pintu perlintasan. Dan di depan jalur relnya ini ada percabangan ke kanan ya. Untuk jalur langsiran. Nah di sini cuma tidak kelihatan di rumput-rumput ini ada percabangan ke kanan. Rel utamanya di sebelah kiri. Dan ini di sebelah kanan ini jalur langsirannya. Ini masih ada relnya cuman tertutup rumput. Nanti di depan mungkin akan kelihatan relnya. Nah ini kelihatan ya. Jalur rel yang sebelah kanan ini jalur langsiran. Jalur utamanya sebelah kiri. Kita lanjut. Dan jalur langsirannya cuma sampai sini ya. Putus sampai sini. Kita lanjut. Rel lori berada di sebelah kiri kita sekarang. Melintasi jembatan. Dan di sini ada bekas percabangan ke arah kiri. Ini bekas percabangan ke arah kiri. Kita lanjut. Di depan juga ada bekas percabangan ke arah kanan. Nah ini bekas percabangan ke arah kanan. Jadi ini percabangan ke kanan dan yang ke kiri tadi itu sudah lama sekali nonaktif ya. jadi saat rel lori ini aktif percabangan yang ke kiri dan ke kanan ini sudah lama sekali nonaktifnya. Dan mengapa arah percabangan berlawanan dengan arah datang saya atau berlawanan dengan arah dari jalur Semboro? Karena percabangan ini letaknya lebih dekat dengan pabrik gula berdadung yang ada di daerah Tutul Kecamatan. Jadi ini kemungkinan lebih diutamakan kereta dari arah pabrik gula berdadung. Dan di depan rel berbelok ke arah kanan ke arah selatan. Nanti di depan juga ada bekas jalur Sikitiga. Kita akan menuju ke sana. dan inilah bekas jalur Sikitiga yang saya maksud. Jalur Sikitiga yang ke arah kiri ini menuju ke arah Balung dan yang lurus itu menuju ke arah Gunung Kapur Gerendan itu. Namun untuk jalur Sikitiga yang sebelah sini rel sebelah sini sudah lama sekali dicabut sudah tidak ada relnya. Dan ini juga ada bekas tempat pemindahan vessel. Jadi di sini ada lidah vesselnya terus di sini ada tempat untuk bandul memindah vessel. Jadi ini membuktikan kalau dulunya ada jalur yang lurus. Namun sekarang sudah tidak ada. Tinggal jalur yang belok ke sana. Yuk kita lanjut ke arah Balung. dan ini dulunya adalah pertemuan jalur segitiga segitiga dari sana ini dari arah selatan dari gunung kapur gerenten lalu berbelok ke sini dan bertemu jalur yang dari arah kekasian ini. Kita lanjut ke jempatan kita lanjut sekarang realnya berbelok ke arah utara ya realnya masih ada di sebelah kanan kita namun ini tertutup tanah ya kelihatan samar-samar dan disini ada bekas percabangan ini dulu adalah jalur langsian ya ini masih ada lidah besoknya yuk kita lanjut dan di depan ini ada jalur percabangan ya jadi di sebelah kanan kita itu juga ada rel nah ini tampak realnya dan juga ada rel yang ke sana jadi ini dulu adalah bekas jalur rel kalau ke arah Nagosari ke arah Selatan lagi Niki bekas rel ke arah Spadang ya Pak berarti ada kereta dari arah Spadang mau ke Nogosari yang ada di Kecamantaran Bipuji berarti kereta dari arah Semboro lurus ke arah utara dulu rangkaian dilangsir berarti loko berpindah di jalur ini melangsir mundur rangkaian lalu rangkaian lori yang tadinya ada di belakang berarti sekarang berada di dekat loko lalu loko akan menarik ke arah jalur percabangan ke arah Nagosari ini jadi begitu dan ini dulunya merupakan masih termasuk area PG Bedadung yang ada di daerah Tutul ini kecamatan Balung namun bekas PG nya sudah tidak terlihat sudah habis sudah menjadi kebun tebu dan jagung ini ini adalah perbandingan peta lokasi X PG Bedadung Tutul sebelah kiri adalah screenshot dari Google Map tahun 2021 sedangkan sebelah kanan adalah peta lama PG Bedadung Tutul tahun 1987 pada tahun 1987 terlihat di peta PG Bedadung Tutul sudah tidak ada ya sudah terpetak-petak menjadi kebun tebu namun masih menyisakan sedikit jalur rel dan juga terdapat jalur segitiga disana dan pada peta itu juga terdapat stasiun Tutul yang masih lengkap jalur relnya untuk stasiun Tutul akan saya bahas di video selanjutnya jadi pada tahun segitu PG Bedadung yang ada di Tutul ini sudah tidak ada ya tahun 1987 lokasi bekas PG tersebut sudah menjadi kebun tebu seperti yang tergambar di peta oke kita lanjutkan penelusuran jalur rel non aktif di area X PG Bedadung yang ada di Tutul ini jadi ini jalurnya double track ya ini ada yang sebelah kiri dan juga ada rel yang di sebelah kanan dan inilah pertemuan jalur double track menjadi single track nah ini relnya sebelah kanan mengarah ke kiri dan ini pertemuannya ya jadi ini pertemuan jalur double track menjadi single track dan ini jalurnya lurus ke depan jadi dulu kereta dari Semboro yang menuju ke arah sepada di daerah Nogosari dekat Rambibu di sana lewat jalur ini dulu lalu dilangsir ke depan sana lalu melewati jalur yang sebelah kanan hingga sampai ke kebun sepada kita lanjut nah ini masih kelihatan relnya oke putus disini relnya coba kita lihat sebentar jadi batas rel terakhir putus disini ya nah ini sepertinya percabangan juga nah ini ada yang belok ke kiri ini dan ada yang lurus habis disini relnya oke kita lanjut ini sudah merupakan lokasi ex PG Bedadung yang ada di tutul kecamatan Balung ini namun PG nya sudah habis ya sudah rata dengan tanah kita lanjut ke arah sana nanti disana masih ada bekas perumahan kelas 2 dari PG Bedadung yang warga lokal biasa menyebut dengan kamaran ya dan nanti di depan kebun ini atau di depan x PG Bedadung ini ada jalan raya dan di seberang jalan rayanya ada bekas stasiun tutul nanti kita akan coba review juga kesana oke kita lanjut dan ini adalah bekas jalur percabangan ya ke arah kiri ini dan menurut peta lama di depan ada bekas jalur segitiga coba kita cek oke jadi kemungkinan ini adalah bekas jalur segitiga ya terlihat ada rail bed yang menikung teratur ke arah kiri jadi ada jalur yang lurus ada jalur yang ke arah kiri dan kalau ini jalur segitiga berarti jalur ke arah kiri nanti ada rail yang terhubung juga dari jalur yang ke kiri terkoneksi dengan jalur yang lurus coba kita lihat di depan sana nah bila di depan sana juga ada rail bed berarti ini benar adalah bekas jalur segitiga ya benar ini juga ternyata juga ada rail bed ke arah kanan jadi benar ini adalah bekas jalur segitiga oke kita lanjut jadi kita sekarang sudah memasuki bekas area PG berdadung yang ada di tutup kecamatan balung ini ya ini adalah bagian belakang pabrik kalau dilihat dari peta lama ini ada pos pantau kebun tutul milik PG Semboro dan itu adalah bekas perumahan kelas 2 dari PG berdadung tutul ini yuk kita lanjut ke arah barat sana nanti di sana ada jalan raya yang menghubungkan antara kota Rambi Puji dengan Puger di kanan kiri jalan ini merupakan perumahan kelas 2 atau warga lokal menyebutnya kamaran milik PG berdadung ini dan untuk perumahan kelas 1 yang biasanya warga lokal menyebutnya loji ini sudah tidak ada sudah rata dengan tanah seperti halnya pabriknya dan kebun tebu inilah dulunya berdiri pabrik gula bedadung dan jalan raya ini ini menghubungkan antara yang arah utara menuju ke Balung sampai Rambi Puji nantinya yang ke selatan menuju ke Kasian sampai Puger dan menurut peta lama di arah barat sana tidak jauh ada stasiun tutur coba kita cek ke sana ikuti terus perjalanan saya terima kasih terima kasih terima kasih